Biduk rumah tangga pasangan Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah menjadi sorotan publik. Pasangan yang dikenal selalu memiliki hubungan harmonis dan jauh dari isu miring ini, mendadak dikabarkan sedang beliang. Hal tersebut dipicu lantaran Paula tidak pernah lagi terlihat bersama Baim di muka publik maupun di media sosial. Dugaan tersebut semakin diperkuat dengan ketidakhadiran Paula di acara ulang tahun ayah Baim, Johnny Wong, pada tanggal 9 Juli lalu. Sontak, kabar tersebut membuat publik berspekulasi hingga isu retaknya rumah tangga keduanya mulai merebak. Menanggapi kabar tersebut, ayah dua anak ini akhirnya memberikan komentarnya, Selasa, tanggal 18 Juni tahun 2024. Disinggung mengapa tak terlihat bersama sang istri, ayah Keanu Tiger Wong mengatakan bahwa Paula memang sedang berada di rumah. Paula di rumah, ujar Baim Wong. Kenggati saat dicecar mengenai alasan pula tak terlihat di acara ulang tahun biahnya, Baim pun justru menanggapi dengan santai. Sambil berkelakar, pria berusia 43 tahun ini menyebut istrinya lah yang mengambil foto hingga tak terlihat bersama. Dia yang foto kemarin, buraunya. Mengenai alasan tersebut, pemilik nama asli Muhammad Ibrahim ini justru meminta awak media untuk menanyakan langsung pada Paula Verhoeven. Tanya dialah, masa tanya saya, imbuhnya. Sementara itu, saat dicecar soal geretakan hubungannya dengan Paula Verhoeven, Baim Wong pun juga tak menjawab secara tegas. Meskipun tak membenarkan ataupun membantah isu gonjang ganjing rumah tangganya, namun Baim meminta doa agar rumah tangganya dengan Paula baik-baik saja. Insya Allah, baik kata Baim Wong. Doain saja ya, tutupnya. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia!